Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat uhaji banjar sahabat-sahabat uhaji banjar salam silaturahmi selalu mudah-mudahan kita selalu mendapatkan berkahnya dari silaturahmi dipanjangkan umur dimurahkan rezeki disihatkan badan dilancarkan segala urusan kita baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat sahabat-sahabat kali ini saya akan melanjutkan pembahasan saya tentang memperoleh 4000 jam tayang saya akan bercerita pengalaman saya sendiri baik sahabat untuk jam tayang ini saya kira tidak jauh berbeda dengan cara kita mendapatkan subscriber 1000 subscriber yang pada intinya dengan bersilaturahmi ke orang lain kita nonton video orang nanti teman yang juga amanah akan nonton video kita yang kedua video kita harus kita buat dengan semenarik mungkin sebisa kita sesuai dengan karakter kita kalau bisa bikin thumbnail bikin thumbnailnya dan yang wajib anda ketahui adalah kita tidak bisa selamanya mengandalkan dari hasil silaturahmi itu sangat terbatas paling kita mampunya hanya mengumpulkan seratus piu atau hanya beberapa ratus piu dengan mengunjungi teman lalu mereka balik lagi menonton video kita kan tapi itu ketika kita sudah tak bersilaturahmi atau kita upload video baru video kita yang lama akan mati oleh sebab itu sahabat harus betul-betul membuat topik video yang benar-benar dicari orang di masa ke masa atau di masa itulah ini setidaknya jadi anda buat judulnya cari judulnya topiknya ketika upload video itu perhatikan SEO nya dengan cara mengetik di Google kata-kata apa yang banyak dicari orang di Google itu ketika diketik sesuai dengan topik video anda yang akan di upload nah kata-kata yang terbanyak ditemukan di pencarian jadikan itu sebagai judul file dia untuk merenam file empat anda yang terdahulu sesuai dengan kata-kata itu kemudian upload video itu dan namanya disamakan dengan nama file tadi lalu isi deskripsi setidaknya di deskripsi itu ada tiga paragraf di setiap paragraf ada menyebut judul anda ini untuk mengangkat penemuan pencarian fitur pencarian di Google ataupun di YouTube itu sendiri nah setelah anda buat judul yang sesuai pencarian tadi di deskripsi nah di tag juga anda harus isi minimal ada judul anda juga di tag sana situ kemudian anda buat beberapa kata kunci yang mungkin orang mengetik beda dengan judul anda saya biasanya menggunakan pencarian ya aplikasi untuk pencarian saya ketik satu judul saya itu nanti kan ada beberapa kata yang berbeda dengan judul itu lalu saya copy dan saya jadikan tag saya letakkan di deskripsi saya kasih koma antar tag itu saya copy dan saya letakkan di kolom tag 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 supaya ketika orang mengetik salah satu dari kata-kata itu orang akan menemukan video kita sehingga orang nonton setidaknya satu menit atau dua menit lah ya kalau panjang videonya dan orang menarik nonton sampai selesai syukur Nah itu berkaitan dengan SEO ketika kita upload video tidak bisa mengandalkan silaturahmi selamanya silaturahmi yang ketiga bikin video yang durasinya jangan terlalu pendek kalau anda membuat untuk mencari jam tayang buatlah video itu 8 menit sampai 15 menit bahkan satu jam itu akan lebih baik siapa tahu orang tertarik untuk menonton sampai selesai video kita nah durasi SEO playlist sahabat ya playlist setidaknya judul-judul playlist itu ada di kata kunci juga di channel channel Anda keyword channel ada keyword channel ada keyword atau tag di video di keyword Anda itu setidaknya ada judul-judul playlist Anda karena orang akan mengetik kata-kata itu kemungkinan orang mengetik kata-kata itu akan menemukan playlist Anda jadi kita pasang banyak lubang pasang banyak perangkap penonton gitu ya pasang banyak pancingan tadi di SEO di playlist dan di kata kunci dari channel kita karena kita sama sekali tidak tahu diantar sekian video kita itu mana yang akan baming susah-susah kita bikin video saya susah-susah bikin video seringkali saya susah bikin video tapi setelah kita bersilaturahmi 100 ada view udah habis ini selesai setelah itu tidak ada lagi yang nonton kita juga tidak tahu sio mana yang dicari orang sio mana yang melekat di internet itu yang tersebar kita tidak tahu oleh sebab itu jangan hanya mengandalkan tag judul dan deskripsi tapi juga playlist bikinlah playlist itu judulnya yang menarik yang sesuai channel kita tentunya jangan bikin judul yang aneh-aneh gitu ya sesuai dengan kategori sesuai dengan fokusnya di channel kita ke mana nah lalu bikin beberapa topik pembahasan yang akan kita bahas di channel kita itu apa aja ya nah disitu kita masukkan video-video kita yang sesuai di beberapa playlist semua video itu diharapkan masuk ke minimal satu playlist jangan sampai sahabat bikin channel playlistnya kosong karena status playlist itu sama dengan video Anda mengangkatnya sama dengan video Anda sama dengan kata kunci di channel Anda jadi kata kunci di channel diisi deskripsi channel juga harus diisi untuk memudahkan bahkan alamat email dan nomor handphone handphone juga diisi di deskripsi channel kita kalau kita ingin banyak teman oke itu cara cara alami sahabat-sahabat kita silaturahmi dan video kita juga harus bagus pencariannya di YouTube gampang ya untuk ngetes jadi setelah kita upload video semua sudah kita atur selesai upload kita harus cari sendiri untuk memancing pencarian di pencarian itu ya kita harus ketik sendiri judul kita itu ditemukan apa tidak oleh kita sendiri ketika kita mencari judul kita itu harus dites sahabat-sahabat kalau tidak dites itu pencariannya akan mati jadi setidaknya kalau tidak ditemukan judul kita itu kita ketik judul lalu kita kasih spasi tanda strip spasi lagi lalu nama channel kita lalu kita klik cari di internet cari di Google ketemu tidak channel kita dengan dan video itu kalau video kita itu ditemukan oleh kita sendiri berarti orang lain yang mencari video yang sama seperti itu juga akan menemukan tapi jika anda mengetik judul anda sendiri di pencarian ternyata tidak ada berarti belum aktif cara mengaktifkannya tambahkan nama channel anda di belakang judul video anda ketika anda mau mencari video anda sendiri cari kalau sudah ada ya enggak usah ditonton kalau sudah ada ketemu di klik accept aja udah kalau ditonton nanti kan malah mematikan rekomendasi dari YouTube itu sendiri karena kita nonton video sendiri atau gunakan channel khusus nonton sahabat yang ada di perangkat yang lain itu caranya mencari sahabat ya Nah ini cara alami sahabat-sahabat dan saya mendapatkan itu sebulan bisa sampai dapat 600-600 sampai 800 jam dengan menggunakan cara alami itu perbulan jadi sekitar 5 bulan itu sudah cukup sampai 2000-3000 jam tayang nah ada cara yang tidak alami sahabat dan saya tidak merekomendasikan itu kalau takut channelnya kena korban ya seperti channel saya kemarin karena saya coba-coba belajar dan saya coba untuk menonton di perangkat yang lain menggunakan akun-akun yang lain juga bukan akun ini bukan nonton video sendiri sebenarnya ya nah tapi saya tidak tahu ad proksinya itu dirubah cara merubahnya bagaimana epnya bagaimana lalu tonton berulang dengan channel orang itu kan channel di komputer sebelah akhirnya itu merusak ribuan jam tayang kita akan dihapus karena dicurigai kita nonton video kita sendiri karena nontonnya berulang dengan IP yang sama dan perangkat yang sama walaupun channelnya berbeda bukan channel kita kalau kita tonton dengan channel kita langsung ya jelas aja akan hilang gitu ya cuman dengan channel lain tapi dicurigai oleh YouTube karena proksinya sama habis nonton nonton lagi habis nonton nonton lagi habis nonton nonton lagi proksinya sama IPnya sama lah jelas bisa aja dicurigai oleh Mbah YouTube dan langsung aja jam tayang kita dihanguskan nah kalau ingin menggunakan cara yang tidak alami seperti itu sahabat harus pinter dan cerdik kalau sahabat tidak bisa lebih baik serahkan kepada yang ahlinya bagaimana mereka menggunakan IP merubah IP ketika setelah selesai satu kali nonton tonton berikutnya berubah lagi IP dan proksinya begitu seterusnya nah itu mereka yang ahlinya yang bisa dan saya punya teman akan saya rekomendasikan disini ini ilmunya ada dimiliki oleh metric tv saya menonton di teman saya yang lama teman subscribe saya yang 8 bulan yang lalu itu ya metric tv silahkan kunjungi metric tv ya silahkan kunjungi metric tv ini saya pasang nanti kartunya disini nah di videonya itu ada namanya cara menambah jam tayang yang secara alami dan tidak alami silahkan anda tonton dan kalau anda cerdik bisa mengikuti itu jika tidak percayakan sama pada yang ahlinya tentunya yang lebih yang aman sahabat jadi jangan sampai mengorbankan channel kita sebab kalau kita mencari cara yang tidak alami itu korbannya adalah channel kita channel kita bisa bukan hanya dihilangkan jam tayangnya tapi bisa juga di log out dan kita tidak bisa login lagi selama beberapa selama beberapa minggu gitu ya dipakumkan channel kita dan itu sangat merugikan kan dan bikin kita jadi gugup juga padahal kita sudah banyak punya subscriber dan video disana kan nah oke sahabat itulah yang saya bagikan kali ini tentang bagaimana cara kita bisa memperoleh jam tayang tadi sahabat-sahabat ya dan mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai berbagi saya dan sahabat-sahabat bisa mengikuti apa yang saya ikuti jika ini dianggap baik dan jika dianggap tidak baik jangan diikuti dan mungkin anda mempunyai pengalaman yang berbeda silahkan ini hanya sebagai tambahan sebagai referensi ambil yang baiknya dari uhaji banjar buang yang tidak baiknya kita berbeda pendapat berbeda hasil eksperimen adalah sesuatu yang wajar karena kita berbeda tempat berbeda orang berbeda channel berbeda situasi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh